selamat pagi, selamat siang, selamat malam, semoga semua makhluk hidup berbahagia selamat berjumpa lagi bersama petani cerdas, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi manfaat lain dari asap cair untuk obat sariawan berdasarkan penelitian unair yang dilansir dari news.ac.id, selamat mengikuti sebelum berlanjut ke pembahasan, yang baru saja menemukan channel petani cerdas alangkah bijaknya menekan tombol subscribe dan like, karena semua itu gratis dan sangat bermanfaat bagi kami, terima kasih manfaat lain dari asap cair, liquid smokey sebagai obat sariawan, unair news, oktober 23, 2019 selama ini orang mengenal asap cair, liquid smokey merupakan bahan pengawet alami yang berasal dari kayu, bongkol kelapa sawit, sekam padi atau tempurung kelapa seperti namanya, asap cair ini memiliki bentuk cair dengan warna yang bervariasi kuning pekat sampai kuning jernih, tergantung kualitasnya asap cair biasa digunakan sebagai bahan pengawet ikan, tahu, bakso atau daging keuntungan, penggunaan, asap cair, sebagai bahan pengawet adalah mampu menjaga kadar protein dan lemak yang terkandung dalam bahan tersebut, jika dibandingkan dengan bahan pengawet yang lain selain berfungsi sebagai bahan pengawet makanan, asap cair juga dapat digunakan sebagai bahan baku kosmetik, disinfektan, pengusir hama hingga menjadi penyubur tanah dan pupuk Saat ini, asap cair banyak dijual dengan berbagai tingkat kemurnian dari tingkat yang paling rendah atau yang disebut grade 1 hingga tingkat yang paling tinggi yaitu grade premium Semakin tinggi kemurnian atau grade dari asap cair, semakin tampak jernih dan semakin tinggi konsentrasi kandungannya Pembuatan, asap cair, liquid smoke Bahan baku pembuatan asap cair sangat melimpah di negeri ini Misalnya, sekam padi ataupun tempurung kelapa Asap cair dapat diperoleh melalui proses pemanasan dan pembakaran Secara tidak langsung yang disebut pirolisis dengan suhu akhir mencapai 4000C Asap cair yang diperoleh dari proses ini mempunyai warna hitam pekat karena terdapat kandungan tar Untuk menghilangkan kandungan tar tersebut, asap cair akan didiamkan kurang lebih 48 jam Kemudian dilakukan proses penyaringan menggunakan kertas saring Hasil saringan tersebut kemudian dimurnikan kembali melalui proses pemurnian yang disebut distilasi dengan suhu 1200C Untuk menghasilkan suatu asap cair yang murni Asap cair, liquid smoke untuk obat sariawan Penelitian yang kami lakukan menggunakan asap cair untuk obat sariawan pada hewan coba dengan diabetes Sariawan pada kondisi diabetes berpotensi untuk mengalami gangguan proses penyembuhan Sariawan itu merupakan suatu luka pada rongga mulut sehingga proses penyembuhannya dapat terganggu Sama halnya dengan luka pada kulit penderita diabetes Pemberian asap cair diteteskan pada sariawan, 1 kali sehari selama 3, 5, dan 7 hari Kami mengamati proses penyembuhan sariawan tersebut dengan mengamati perubahan ekspresi NVKB, 10A dan kolagen NVKB dan 10A merupakan suatu marker inflamasi yang paling sering digunakan untuk menganalisis suatu proses penyembuhan luka Kami mendapatkan hasil bahwa hewan coba yang kami beri asap cair menunjukkan ekspresi NVKB dan 10A yang lebih rendah Dibandingkan dengan hewan coba yang kami berikan benzidamin HECL baik selama 3, 5, maupun 7 hari Benzidamin HECL merupakan suatu obat kumur yang banyak digunakan untuk mengobati sariawan Karena obat kumur ini merupakan suatu analgesik Yang dapat mengurangi rasa sakit Sedangkan, jumlah kolagen yang terbentuk pada selama proses penyembuhan sariawan lebih tinggi pada kelompok hewan coba yang diberi asap cair dibandingkan dengan benzidamin HECL Kita tahu bahwa, kolagen merupakan suatu bahan penyusun dari jaringan Pada kondisi sariawan atau dalam bahasa kedokteran disebut stomatitis, terdapat kehilangan jaringan mukosa Seperti halnya luka, untuk mengembalikan mukosa seperti semula, dibutuhkan proses pembentukan kolagen Asap cair yang kami gunakan, memiliki kandungan terbesar berupa senyawa fenol, 2 metoksi fenol atau guayakol, senyawa furan, senyawa piran, dan karbonil Senyawa fenol dan 2 metoksi fenol atau guayakol merupakan suatu senyawa dengan sifat antioksidan Senyawa ini berperan untuk mengikat radikal bebas yang dapat mengaktifkan NVKB untuk menghasilkan atau memproduksi ten A secara berlebihan Jika produksi ten A ini berlebihan maka, proses penyembuhan sariawan akan terganggu, dan proses pembentukan Sehingga mempercepat proses penyembuhan sariawan Hasil penelitian kami saat ini merupakan tahap awal untuk mengembangkan dan membuktikan manfaat lain dari asap cair yang dapat digunakan untuk mengobati sariawan Penelitian lain, dibutuhkan untuk dapat mengembangkan menerapkan, dan menggunakan asap cair sebagai salah satu, obat sariawan Ditulis, Meir Kurius Dwichondro Surboyo, Dirk M. Kes dan Dr. Ira Arundina, Dirk MC Informasi detail dari riset ini, dapat dilihat pada tulisan kami di Terima kasih telah mengikuti Semoga menambah pengetahuan Anda akan manfaat lain asap cair Terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, untuk mendapatkan info terbaru dari kami Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!